Baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di kandang ayam petelur milik Bapak Siji Antol di Dusun Robyung, Desa Njiwut, Kecamatan Lekok, Kabupaten Blitar. Hari ini harga telur di Blitar itu mulai merangkak naik menjelang akhir tahun atau menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ini tingkat peternak, itu sekarang harga telur tembus Rp26.500 per kilogram. Rp26.500 per kilogram. Ya untuk harga itu mulai naik lumayan tajam per 2 pekan belakangan ini. Sekitar 2 pekan belakangan ini. Tapi sejak setengah bulan yang lalu sudah mulai ada kenaikan. Jadi mulai harga Rp18.000, naik menjadi Rp19.000, Rp20.000, Rp21.000 dan sekarang tembus Rp26.500 per kilogram. Sedangkan di tingkat pedagang atau eceran di pasar, sekarang sudah Rp29.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Jadi banyak faktor terkait kenaikan harga telur. Salah satunya memang permintaan meningkat, sedangkan produksi telur dari peternak di Blitar ini menurun. Menurunnya produksi telur itu karena memang populasi ayam, ayam petelur di peternak itu berkurang sangat banyak. Kemarin dampak pandemi, terus harga pakan yang tinggi, terus harga telur sempat anjlok itu akhirnya banyak peternak yang belum tikar. Bahkan mereka harus mengurangi populasi ayam yang dipelihara. Nah ini dengan kenaikan harga kepala peternak, saya mulai bangkit lagi mereka untuk memproduksi telur. Ini berapa pak populasinya pak? Yang di sini ayamnya? Rp2.000an? Sekitar Rp2.000an. Sekitar Rp2.000an ya? Pak Sujanto, berarti memang harga telur mulai ada kenaikan lagi ya ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau sekarang harganya berapa pak? Dari peternak? Dari peternak untuk kemarin Rp2.500an. Rp2.500an ya? Terus sudah ada kenaikan berapa minggu ini pak? Kalau di peternak? Ini satu setengah bulan yang lalu itu harga akan besar Rp20.000an. Rp20.000an ya? Baik. Terus kemudian naik-naik terus ya? Naik-naik terus sampai sekarang ini Rp2.600an. Rp2.500an. Rp2.600an itu mulai berapa hari ini? Kira-kira 2 mingguan. Rp2.000an ini ya? Ya. Ya karena di pasar itu juga sudah Rp2.900an antara Rp2.900an Rp30.000an. Pak, salah satu faktor mungkin penyebab harga naik ini apa pak? Apakah karena permintaannya juga banyak, produksinya tapi berkurang atau seperti apa? Ini dengan adanya covid yang kemarin ya, ini populasi ayam ini kan berkurang, ini kan sampai 60% di ayam, dan yang tinggal ini sedikitkan 40% pun itu otomatis ya sudah tua-tua. Ayam tua-tua ya? Makanya ini produksinya pun juga tidak bisa maksimal kalau tua ini. Ya. Ini masih proses regenerasi. Regenerasi lagi ya? Ini juga baru, maksudnya kesempatan yang 11-11 itu juga baru. Mungkin ini juga menghadapi, apa menjelang akhir tahun, ada momen natal, tahun baru itu permintaannya juga banyak. Ya. Dan produksinya berkurang, itu akhirnya harga natal, naik itu pak. Ya. Kalau dulu Injenengan sampai berapa ekor pak populasinya yang diperlihatkan? Dulu sekitar hampir 2.000. Hampir sekarang tinggal 2.000. Ya, ya. Ini kedampak juga waktu pandemi kemarin pak? Ya, ya. Ini ya apa masak? Mulai lagi. Regenerasi lagi. Oke, baik. Berarti ini dengan kenaikan ini ya lumayan apa ya untuk nutup kemarin? Alhamdulillah. Bangkit lagi ya. Iya, ya. Untuk bangkit lagi. Ini peta pernah kelihatannya ada semangat lagi. Semangat lagi untuk itu ya. Oke, baik. Perhari bisa berapa kilo ini panennya? Ini sekitar 90 kilo. Asya. Konec roles. Jangan. Exikti inibior. Sekarang. あと pergi. Ko host ahorita.